Bayangan settingnya ya Nah jadi hasil dari solar panel Tidak maksimal Seperti ini Nah jadi yang paling banyak Di solar panel yang kedua Yang sebelah sini ya Kalau dilihat dari Sinar matahari Sekitar jam 10 sampai jam 12 Eh sampai jam 11 seumpamanya Jam 9 sampai jam 11 Jadi solar panel yang tengah Mendapat setting atau bayangan Lumayan banyak Sehingga voltase-nya yang seharusnya 5V Dia akan berkurang Menjadi 2V sampai 3V Berakibat Output dari solar panel keseluruhannya Menjadi berkurang Jadi kalau kita lihat ya Bayangan atau settingnya seperti Penggunaan yang tinggi Jadi ini menimbulkan setting Jika pagi hari ya Setting bayangan ya Bayangan cahaya matahari Jadi sebelah sana timur Sehingga jika pagi Sampai jam 10 ya 9-10 Dia tidak Langsung terkena Yang solar panel Deretan ini ya Yang 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Untuk teman-teman semua Ya jadi hari ini ya Kita akan sharing atau berbagi Seputaran PLTS Jadi solar panel Jadi solar panel setting ya Atau setting panel surya Jadi kenapa panel surya bisa Setting Nah ini akan kita bahas Dan bagaimana pengaruh Setting Serta hasil outputnya Bagaimana Ya jadi disini ya Sudah ada panel surya Mini panel surya ya Kecil-kecil seperti ini Jadi kita akan Peragakan Yaitu jika terjadi Setting panel surya Seperti apa Dan efek dari Setting panel surya itu Bagaimana Juga mempengaruhi Hasil output Dari panel surya Oke Jadi kita akan Ambil contoh Dari Mini solar panel ini ya Ada 2 Mini solar panel Dan kita akan Uji coba juga Terjadinya setting Pada solar panel Seperti apa Yang bisa mempengaruhi Dan hasilnya Akan tentunya Berkurang Dari watt peak Sampai ampernya Langsung kita akan Uji coba Dan kita akan Peragakan Ya jadi di depan Sudah ada ya Solar panel 3 buah Atau 3 lembar Masing-masing Kapasitas Sudah ditulis ya Jadi yang ini Kita sama ratakan Semua Output 5 volt Powernya 10 WP 10 WV 10 WP Dan 5 volt 5 volt 5 volt Nah jadi Sengaja Saya tempatkan Di tempat gelap Supaya Mendapat Setting Panel Serianya Oke Jadi 5 volt 5 volt 5 volt Jadi di seri 3 buah Solar panel Sehingga Solar panel Di seri Total menjadi 15 volt Output Karena di seri Jadi voltase Bertambah Ampernya Tetap Ya jadi Jika normal Terkena Cahaya Sinar Matahari Seperti Ini Ya saya Contohkan Nah ini Normal Kena Sinar Matahari Jadi Voltase Bertambah Menjadi 15 volt Dari Ketiga Solar Panel Ini Di Seri Oke Jadi Bagaimana Efek Dari Setting Solar Panel Jadi Setting Solar Panel Seperti Ini Jadi Kalau kita Lihat Dia Mendapat Bayangan Dari Sinar Matahari Ya Jadi Terlihat Efek Setting Di Solar Panel Karena Bayangan Tersebut Jelas Nampak Pada Benda Jadi Ada Halangan Atau Daun-daunan Atau Mungkin Bangunan Ya Atau Gedung Jadi Menghalang Solar Panel Jadi Kalau kita Lihat Perjalanan Dia Punya Sinar Matahari Seperti Ini Solar Panel Tertutup Ya Jadi Di Siang Hari Sampai Sore Dia Berjalan Bayangan Setting Tengah Nah Jadi Hasil Dari Solar Panel Tidak Maksimal Seperti Ini Nah Jadi Yang Paling Banyak Di Solar Panel Yang Kedua Yang Sebelah Siti Kalau Dilihat Dari Sinar Matahari Sekitar Jam 10 Sampai Jam 12 Sampai Jam 11 Seumpamanya Jam 9 Sampai Jam 11 Jadi Solar Panel Yang Tengah Mendapat Setting Atau Bayangan Lumayan Banyak Sehingga Voltasenya Yang Seharusnya 5V Dia Akan Berkurang Menjadi 2V Sampai 3V Berakibat Output Dari Solar Panel Keseluruhannya Menjadi Berkurang Jadi Kalau Kita Lihat Bayangan Atau Setting Seperti Ini Nah Sehingga Mendapatkan Output Dari Solar Panel Tidak Maksimal Oke Jadi Sebelum Memasang Solar Panel Kita Harus Lihat Sekeliling Lokasi Apakah Ada Yang Terhalang Misalnya Dari Pohon Besar Atau Bangunan Kita Bisa Menghindar Dari Bayangan Setting Tersebut Jadi Kita Akan Jelaskan Lagi Secara Detail Di Solar Panel Di Atas Genteng Ini Ya Jadi Suasana Habis Hujan Habis Gerimis Jadi Kita Akan Pantau Setting Solar Panel Nah Disini Seperti Membangun Solar Panel Terlihat Sekeliling Lokasi Jadi Sebelum Mendirikan Atau Memasang Panel Surya Pastikan Tidak Ada Bangunan Tinggi Nah Di Tempat Saya Ada Bangunan Yang Tinggi Jadi Ini Menimbulkan Setting Jika Pagi Hari Setting Bayangan Bayangan Cahaya Matahari Jadi Sebelah Sana Timur Sehingga Jika Pagi Sampai Jam 10 9 10 Dia Tidak Langsung Terkena Yang Solar Panel Deretan Ini Yang 3 Yang Pinggir Karena Tertutup Bangunan Sehingga Hasil Tidak Maksimal Jadi Untuk Yang Tengah Sampai Yang Sana Sekitar Jam 10 11 Sampai Jam 2 Sampai Sore Dia Bisa Full Kena Matahari Jadi Tidak Ada Setting Sehingga Yang Sebelah Sini Saja Yang Kena Setting Di Pagi Hari Karena Tertutup Bangunan Di Belakang Rumah Karena Matahari Timur Sebelah Sana Jadi Begitu Jam 8 Sampai Jam 9 Yang Ini Tertutup Sedikit Dan Mulai Fullnya Sekitar Jam 10 Sampai Sore Jadi Begitu Sore Siang Dia Full Terpancar Oleh Matahari Jadi Seperti Itu Dan Yang Ini Juga Yang Besar Dia Setting Karena Tertutup Bangunan Di Di Atas Jam 10 Baru Bisa Mendapat Full Dari Sinar Matahari Jadi Untuk Perumahan Atau Komplek Agak Susah Mendapat Full Matahari Sehingga Terjadi Setting Pada Solar Panel Yang Tertutup Bangunan Ataupun Tertutup Sama Pohon Pohon Jadi Jika Solar Panel Tertutup Daun Daun Selembar Atau Dua Lembar Itu Juga Pengaruh Dari Output Sehingga Output Tidak Maksimal Ya Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Sekitaran PLTS Setting Solar Panel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh